Perkembangan Madiun tidak lepas dari perjuangan para pemimpin terdahulu. Dalam peringatan HUT ke-105, Wali Kota Madiun Maidi beserta Forkopimda Kota Madiun melakukan ziarah ke Makam Bupati Madiun. Salah satunya, Makam Bupati Madiun pertama, Panembahan Rangga Jumeno atau Pangeran Timur di Komplek Makam Kuncen. Di tempat ini juga dimakamkan para bupati lainnya. Selain di Makam Kuncen, ziarah juga dilakukan di Makam Kono Taman. Wali Kota Madiun, Maidi, meminta agar generasi muda untuk selalu mengingat para pemimpin terdahulu, serta mengerti dan memahami sejarah Madiun. Para lelur kita itu, tatatnya HUT ini adalah tidak lepas dari lelur. Maka masa yang lalu harus kita lihat. Kalau kita ulang tahun itu, mengenang jasa-jasa para lelur itu, itu yang benar. Karena adanya hari ini tidak lepas dengan adanya hari kemarin. Hari kemarin pejuang itu yang harus kita lihat. Banyak generasi muda tidak melupakan masa yang lalu, yang bisa melahirkan masa yang sekarang. Sementara itu, makam para bupati Madiun ini terletak di dua area makam Masjid Kuno, yakni Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Hidayatullah, serta Masjid Besar Kuno Taman. Sebagai jagar budaya, lokasi tersebut dapat menjadi sarana edukasi bagi pelajar maupun masyarakat umum. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV